Nah, lampu-lalu. Timsar gabungan berhasil mengevakuasi remaja usia 13 tahun bernama Saferinus Dharma yang tenggelam di Waduk Pantoara, Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Saferinus ditemukan sudah meninggal dunia selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Informasi dari Koordinator POSAR Manggarai Barat, Timsar gabungan melaksanakan briefing penyelaman malam dengan luas area pencarian sekitar 252 meter. Pada pukul 20 Wita, Timsar gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi, korban selanjutnya langsung dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, kronologi jatuhnya korban bermula pada pukul 14.30 Wita ketika korban bersama teman-temannya sedang memancing. Namun naas, korban kemudian terjatuh dan tenggelam ke dalam Waduk Pantoara, Lembor. Ada pun Timsar gabungan yang terlibat dalam pencarian ini di antaranya Tim Resioposar Manggarai Barat, Polres Manggarai Barat, Polsek Lembor, serta masyarakat dan keluarga korban. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!